Intro Yes, seneng banget hari ini bisa ketemu Tante Debi ini, uh, legendnya Bebencongan, ya kan? Kalo ga ada Ye, ga ada tuh mereka, ga ngerti, ya kan? Tante tuh menurut aku pelopor bahasa Kamus Gaul. Mungkin dulu waktu Tante ngeluarin itu aku sempet mikir, ini orang ngapain sih? Bikin bahasa apa sih? Kita ga ngerti kan? Pas Eke udah gede, oh maksudnya ini, gitu ya. Nah, yang ngapain aku bahas tuh, itu dari mana sih asalmu asalnya? Asalmu asalnya itu tahun 97, ya umur berapa tuh? 7 tahun? Ya udah eksis melanglang buahnya ya? Itu udah melanglang buahnya. 97 itu awalnya bahasa Gaul itu muncul, itu di Medan. Medan, oke. Medan, di Medan. Dan yang aktif menggunakan itu komunitas transseksual, Bebencongan. Bebencongan? Yang di Medan. Di Medan doang? Ember. Kemudian karena perkembangan pergaulan, di bawahlah si bahasa ini. Naik pesawat terbang. Oh Ember, oke kan? Karena Bebencongan juga menyebar ya? Iya kan? Ke salon-salon di Jakarta. Salon, oke. Nah, Eker waktu itu lagi sering jalanin sama Tata Dado. Oke. Termasuk yang, nah namanya waktu itu lagi masih muda-muda. Masih hot gitu kan? Sering ke salon dong. Ke salon. Ngobrasnya sama mereka-mereka pakai bahasa itu. Oke. Itu tuh dulu awalnya bahasa rahasia. Sambilnya gini nih, kita lagi di salon. Mau ngomongin orang nih. Mau ngomongin orang gitu kan. Eh Desa, Diana, gini. Awalnya tuh ya? Dia cakep gitu. Dia cakra ya, Nek. Dia cakra ya, Nek? Iya, Desa nggak ngerti kan ya? Nggak ngerti. Iya kan gitu kan. Itu awalnya ya? Awalnya. Tapi kita cuma begini. Berdua. Dia ngomongin yang sana. Desa gitu ya. Tata Desa juga bencong, dia ngerti ya. Hakika ngerti. Tata Desa jauh. Eh, kita tahu goreng. Oh gitu. Awalnya buat ngerumpiin orang biar orang nggak tahu. Ember. Akhirnya karena banyak yang suka. Banyak yang pada nanya nih. Ini orang kena poska gitu ya. Ember. Lu ngomong apa sih itu kan. Jadi ada juga satu cerita nih ya. Temen-temen Eke lagi mau pergi pacaran. Nelpon Eke cuma nanya gini. Dep-dep gue mau tahu dong. Pacar gue ini bilang bayang karain. Apa artinya? Bayarin Nek. Oh bayang karain ya. Bayang karain gitu. Dan banyak sekali. Ada kejadian-kejadian berapa kali ya. Khusus nelpon cuma nanyain. Artinya apa sih sih? Iya. Akhirnya terus aku sama Tata Dado. Tata bilang bikin buku aja. Oke. Ayo kita sering-sering obras. Jadi keluar kosa kata-kosa katanya. Akhirnya kita sering nongkrong jaman itu. Zaman tahun 98-an itu warung-warung gaul. Jadi banyak warung-warung gaul muncul dimana-mana. Oke. Nongkrong lah kita di warung itu. Nongkrong. Ya sama Almarham Tata Dado. Almarham Tata Dado. Manual banget ya. Manual. Dilihatin dari umurnya ya. Cacet terus. Cacet terus. Akhirnya banyak jadi kamus. Akhirnya banyak. Akhirnya aku berpikir untuk ah bikin kamus ah gitu. Namanya tapi kamus gaul ya. Kamus gaul. Karena apa? Karena waktu itu jadi karena udah disukain sama anak-anak muda pada masa itu. Nah ntar dulu. Anak-anak muda pada masa itu anak muda normal? Apa udah emang bebencongan? Normal. Nur anak-anak gaul. Makanya aku kasih nama bahasa pergaulan. Disingkat jadi bahasa gaul. Oke oke. Pada masa itu anak yang ga bebencongan juga pakai bahasa itu. Eh pada seneng gitu. Masa sih? Emberan. Makanya aku akhirnya bikinnya itu juga lewat satu proses ya. Proses oke. Lewat satu proses untuk pakai judulnya gitu. Karena ada dari Departemen Pendidikan mengatakan bahwa jangan menggunakan nama-nama seperti yang ngeleneh gitu ya istilahnya. Contohnya? Contohnya bahasa panci. Oh bahasa panci. Jangan menggunakan itu deh gitu. Oke. Mungkin aja yang umum yang global. Oke oke. Bahasa pergaulan gitu. Ya udah jadi disingkat jadi bahasa gaul. Walaupun kenyataannya yang heboh yang bebencongan ya. Heberan. Oh gitu. Wah. Oh jadi dulu anak laki-laki normal pakai bahasa gaul itu. Iya. Minimal kalau dia ga pakai dia ngerti. Dia ngerti. Kayak kamu kan. Kalau Eke kan ya 50-50 ya. Kalau zaman sekarang ya pure ya. Rata-rata orang yang ngerti. Biasanya ya bebencongan. Begituan kan. Sampai kalau kita lagi syuting ya aneh. Gru-grunya kan begitu kan terang makeup kan. Makan Eke ngerti ngomongin Eke ya gitu. Nah itu awalnya. Terus meledak. Meledak. Jadi itu bener-bener di luar dugaan Eke gitu ya. Ini bikin iseng aja ya. Eke ya satu iseng. Kedua mau bikin dokumentasi aja ya gitu. Oke oke. Ah pokoknya kalau orang pengen tau tentang bahasa gaul ini. Ada deh bukunya gitu. Oke oke. Udah gitu juga buat menjawab semua pertanyaan temen-temen yang ngelepon khusus buat nanya itu. Oke. Eh beli bukunya kali ya gitu kan. Oke oke. Toto meleduk. Meleduk dua gitu. Duar ya kan. Duar ya kan. Laku banget. Laku banget. Sampai naik cetak sampai 16 kali. Wow. Di tahun 99? 99. 99 tuh meledak. Buku pertama. Buku pertama. Itu tahun 99 terbitnya. Buku kedua tahun 2003. Buku ketiga tahun 2008. Bayangkan. Indinya masih sama ya skemanya tentang bahasa itu. Skemanya sama cuma penambahan kosa kata terus dan contoh-contoh dialog dan anekdot-anekdot. Oh iya kreatif ya. Yang tahun iya yang mikir tuh ya. Soalnya awalnya aku cuma mau bikin kamus. Dari penerbit minta. Ini kalo cuma kamus doang tipis. Ya kan. Kayaknya gak layak buat jadi buku deh. Oke ke kecilan ya. Kelincong. 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 Akhirnya dia bilang boleh ditambahin apa-apa. Dia bilang yaudah ntar aku bikinin contoh-contoh dialog. Oh oke. Kalau bisa sama anekdot. Ya deh. Baru dibikinin karikatur. Akhirnya jadilah seperti itu. Jadilah. Yei ratunya. Emberi. Yei megang ya. Emberi. Di situ. Oke. Itu awalnya. Tapi kan aku sempet baca. Yei kan jadi tante. Tintak banget. Tintak apa sih? Gak. Suka keceplosan. Gue juga gak masalah. Soalnya suka keceplosan. Takut orang pada mikir. Eh coba sih. Gak. Berarti tante itu awalnya berawal dari Lenung Rumpi. Kalau karir. Kita mundurin lagi tuh. Mundurin lagi ya. Kalau karir itu aku 14 tahun waktu itu mulai berkarir sebagai model. Ketuk model. Yei centong ya. Yei dulunya centong banget dong ya. Modeling. Jadi aku berkarirnya awalnya tuh dimodel. Model dulu. Ada 10 tahun berkiprah di dunia modeling. Baru abis itu terjun ke komedi. Oke. Model ditinggalin. Model ditinggalin karena. Lukanya kurang. Lukanya. Apa sih? Gini Kak begitu udah terjun ke komedi. Kalo kita fashion show. Orang ngeliatin kita tuh ketawa. Oh ini ke Debbie ya sih Debbie ya. Iya 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 iya. Sementara kita model kadang-kadang kan show mesti yang. Harus yang uh. Post. Gitu ya. Iya iya iya. Sekarang malah ketawa ya. Embe. Jadi kan mau gak mau. Iya 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 iya. Gitu kan. Oh gitu. 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 Berarti Yei awal terjun di model. Model. Dari model tiba-tiba ke komedi. Ke komedi. Berarti Yei ngerasa lucu dong. Gara-gara lucunya kalo. Gara-gara apa tuh? Kalo lucu emang eike jaman di model dulu. Kalo lagi bosen nungguin fashion show mulai. Yei pelawaknya ya. Embe. Gitu kan ngeledek-ledekin. Ya kan. Kalo gak cerita-cerita lucu. Pokoknya buat membunuh rasa bosen. Iya iya iya. Kan nunggu ya. Gember. Kan nunggu. Dari lucu-lucuan. Ledek-ledekin. Dan segala macem. Nah makanya waktu ada Lenong Rumpi. Lenong Rumpi itu kan hari The Frites kan. Yes. Kemulainya. Dia ngajak aku. Oke. Gitu. Aku juga waktu diajak pertama kali. Aku bilang gini. Hah? Gue main Lenok. Gila ya. Gak mungkin gak boleh gue main Lenok. Eh ke model. Eh ke model. Gak mungkin gue main Lenok. Gitu. Tapi desa. Ketemu lagi di kesempatan lain. Nanya lagi. Ayu deh. Coba aja. Kan ini kan orangnya suka bercanda. Kan ini orangnya kan ceplos-ceplos. Ayu lah. Ketanya. Ikutan. Ikutan. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Siapa aja dulu gengnya di Lenong Rumpi. Aku. Yeay. Hari The Frites. Hari The Frites itu dulu adalah penari suara Martika. Oke. Mas Guru Soekarno. Oke. Oh. Masuk dia. Masuk. Titi DJ. Titi DJ. Oke. Dulu ada Verina. Verina tuh penyanyi nya Elva Singer. Oke. Robby tuh Mewu desainer. Oke. Tata Dado. Oke. Tata Dado tuh dari grup benchesnya. Namanya Fantastic Dolls. Oh terkenal banget. Pada masa itu. Pada masa itu. Hits. Hits. Megang. Oh kalau baju baju kabaretnya desa. Oh cicok. Cicok ya. Terus Ade Juwita. Ade Juwita. Terus Widodo. Oke. Ada Widodo. Terus Jimmy Gideon. Oke. Sion Gideon. Oke. Itu Geng Lenong Rumpi. Geng Lenong Rumpi. Oke. Itu dia. Stasiun TV. Apa? Tubang. Tubang Kak. Oke. Berarti Yei pertama kali di RCTI tuh. RCTI. Jadi waktu itu kita kebetulan si Lenong Rumpi ini udah main off air. Off air. Oh keliling tuh ya. Keliling. Di disco-disco mainnya. Eh jangan salah. Kok bisa? Di disco. Kalau Yei ingat dulu ada disco namanya oriental. Diskotik. Di mana tuh? Itu di Hotel Hilton. Oh tau. Yang sekarang namanya Sultan. Tau kan? Oriental. Iya. Kita mainnya di Oriental. Oke. Di Ebony. Di Kuningan. Pokoknya disco-disco kita mainnya. Oh oke. Di tempat-tempat hangout. Hangout. Oke. Nah ada salah satu produser RCTI yang kebetulan lagi nongkrong. Nongkrong. Oke. Terus dia nonton. Terus dia bilang, eh mau gak kalian presentasi di RCTI? Yes. Mau lah gitu kan. Kita lihat. Mau dong. Duta nih. I'm dead gitu kan. Udah nih akhirnya dateng nih kita. Kepresentasi. Berempat. Aku. Harry The Fighters. Verina. Sama. Boim. Boim. Eh. Jimmy Gideor. Oke. Berempat. Main nih kita. Oke. Silahkan main. Bayangkan gitu ya. Ada yang ketawa. Ada yang cuma nyengir. Pokoknya game ini. First day. Iya kan. Tapi silahkan rumpi itu konsepnya rumpi. Rumpi. Rumpi ya. Jadi. Pada saat itu sebenarnya kenapa akhirnya Lenong. Lenong. Karena. Apa namanya. Si Lenong itu sendiri udah hampir punah. Oh. Iya kan. Kayak dinosaurus ya mak. Iya kan iya. Tradisi Lenong itu udah hampir punah. Udah hampir punah. Hebing yang main gitu ya. Iya kan. Jadi anak muda semua. Nah jadi. Itu yang bikin menarik. Oke. Kemasan itu yang bikin menarik. Oke. Udah nih akhirnya kita presentasi. Hmm. Oke gitu. Nanti kita kabarin ya. Oke. Gitu. Udah nih. Ya kita harap-harap cemas. Tapi kebetulan emang. Untungnya. Banyak show kita gitu. Oke oke. Kita gak terlalu kepikiran. Sombong ya. Iya kan. Ya karena nanti dikabarin terus. Kita mau nunggu-nunggu terus. Sementara kerjaan ditinggalin kan. Enggak. Enggak. Udah. Lama dua bulan, tiga bulan. Oh lambret. Lambret. Kita pikir kali ya Udinda ya. Udinda emang belum. Gitu kan. Dan akhirnya udah. Eh tiba-tiba dihubungin lagi. Dihubungin? Boleh gak sekali lagi presentasi? Iya. Sekali lagi loh. Mending dihubungin. Oke nih atau enggak nih gitu ya. Oke. Lagi. Oke. Oke deh. Gitu kan. Datang lagi. Presentasi lagi. Udah. Tunggu ya nanti dikabarin. Lagi. Dua kali ya. Oh seterah ya gitu. Ini lempong ya TV-nya. Iya gitu. Udinda ya gitu. Udah eh tontonnya gak lama. Langsung dihubungin langsung. Oke. Kita mau bikin jadi acara TV. Iya kan. Strippingan tuh. Maksudnya seni raksa rabu Kamis gak? Belum stripping. Oh belum. Seminggu sekali tayangannya. Oh seminggu sekali. Seminggu sekali. Weekly. Oke. Dateng nih konsep. Udah. Udah diomongin konsep semuanya. Udah ayahnya. Oke ya. Kita syuting nanti tanggal segini, segini, segini. Oke. Syuting lah kita. Tayang lah akhirnya. Di RCTI ya. Di RCTI. Tayang itu tiap malam minggu. Malam minggu. Jam 6.30 sampai jam 7. Oke. Jadi cuma setengah jam. Setengah jam nih ya. Setengah jam dan weekly. Kayangkan. Kalau sekarang kan. Tiap hari kalau bisa ya kan. Iya iya iya. Dan weekly. Muncul lah kita. Yang pertama masih biasa aja. Yang kedua gaungnya mulai. Yang ketiga lebih gaung lagi. Oh mulai nih ya. Hits. Dan hits gitu. Hits total. Pada masa itu. Pada masa itu. Sembilan puluh satu. Sembilan puluh satu. Sembilan puluh satu. Itu lagi gong-gongnya ya. Lagi gong-gongnya. Oke. Terus akhirnya itu ditawarin untuk tetep hari Sabtu aja atau tiap hari? Iya. Oh Sabtu. Emang dulu belum trend stripping. Oh belum trend stripping. Stripping tuh baru mulai sembilan tujuan. Sembilan tujuan. Sembilan tujuan. Sembilan tujuan baru mulai itu stripping. Suharto belum lain seri ya. Belum. Belum ya. Oke. Berarti sembilan satu itu yey gong nih. Iya. Nama yey dimana-mana kan ya. Ambe. Terus. Berarti Lenong Rumpi ini sebenernya pelopor yey dong. Yang banyak orang tau ya gara-gara Lenong Rumpi. Iya. Nah. Jadi orang tau semuanya aku main gara-gara komedi Lenong Rumpi. Komedi Lenong Rumpi. Sebelumnya aku kan cuman model. Model ya. Yang lingkungan fashion. Iya. Oke. Nah setelah di Lenong Rumpi itu lah baru booming itu. Booming itu. Booming dan akhirnya jadi terkenal. Oh jadi terkenal dari situ. Nah kalo kita ngomongin Lenong Rumpi kan udah banyak yang almahrum nih. Iya. Apalagi tandeman yey. Karna Dado. Iya. Robi Tumeu. Ade Juwitan. Ada tiga orang. Apa sih perasaan yey? Udah pasti apalagi waktu denger. Apalagi sampe ga ada ya. Dengar sakitnya aja waktu itu kita susah banget gitu. Yes. Cuman ya umur kan kita ga tau ya. Iya. Sedih banget satu. Itu kedua aku terutama kehilangan sparing partner. Oke. Dalam berbahasa gaul. Berbahasa gaul ya. Oke. Karena kan kalo aku sama Tata tuh kan langk loncer gitu. Kayaknya semua kata-kata tuh bisa ngalir gitu. Berarti Tata Dado nih yang benar tandeman total. Tandeman hege gitu. Dia juga turut berjasa dalam jadinya kamus bahasa gauling. Oh. Berarti yey sempet kaget dong. Kaget. Jadi Tata usianya waktu itu masih terbilang muda ya. Masih 40an lebih. 40an ya. Oke oke oke. Jadi Tata Dado juga kalo Robi Tumeu memang udah agak berumur. Kalo Robi Tumeu sakitnya juga cukup lama waktu itu. Oke oke. Jadi dia kena stroke. Yes. Terus kalo ga salah Oktober 2010. Yes. Terus baru meninggal tahun lalu Januari. Oke 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 oke. Itu Geng Lenong Ye ya. Geng Lenong Ye. Berarti Yey bersyukur lah ya. Masih sehat. Masih ini. Ya kan. Masih bisa main Tiktok. Embe. Masih bisa main Youtube. Ngomongin Tiktok Youtube. Yey kaget ga sih. Yey kan berasal dari jadul ya. Ya. Lenong Rumpi. Tiba-tiba TV bergeser kesini. ABC. Dengan komedia ngata-ngatain. Dorong-dorongan. Terus orang main Tiktok dikit viral. Dia shock ga sih. Mengalami perubahan jaman. Shock banget. Shock dong. Ini jaman Apos kan. Ember. Jamannya ga adin yang begindang. Ember. Jaman Eike waktu itu yang mengkritik tajam itu selalu para wartawan. Oke. Karena jaman itu kan kalo mau masuk media ya lewat wartawan. Iya. Wartawan yang menulis kan. Tapi kalo jaman sekarang. Sosial media udah seperti ini. Semua bisa. 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 Bisa komen. Bisa kritik. Bisa ngasih pujian gitu ya. Semuanya bisa. Dan kadang-kadang. Satu adegan atau satu action. Itu bisa viral. Yes. Karena tanpa ada rambu-rambunya. Ini mendidik ga sih. Ini oke ga sih gitu. Ya kan. Dan kadang-kadang untuk mencapai viral. Banyak yang bikin aneh-aneh. Hanya untuk supaya viral dan ditonton. Agak shock gitu. Tapi. Ya namanya kita harus mengikuti perkembangan zaman kan ya. Tapi aku tetep di jalurku aja gitu. Iya. Dari dulu memang aku komedinya. Dalam bercoteh. Cerdas. Cerdas dalam. Yes. Ya kan. Storytellingnya ya. Kayak gitu. Ya itu aja yang aku pertahankan gitu. Jangan kebawa-bawa. Jangan kebawa-bawa. Anak-anak sekarang yang dorong-dorongan. Iya, iya, iya. Setelahnya toyor-toyoran. Iya, iya, iya. Karena itu juga sebenernya. Agak kampina ya sebenernya ya. Tapi juga ga akan lama. Karena lucu sesaat. Dan itu udah ada originalnya loh. Yes, iya. Zaman dulu siapa coba? Warkop. Oh iya. Warkop tuh memang udah yang preset jatuh. Kayak gitu-gitu. Itu udah. Udah ada pakem dulunya iya. Iya. Ada siri mula. Iya. Semua punya pakem coba. Kalo bayangkan pelawak atau komedian jaman dulu. Itu selalu ada pakem-pakemnya. Karena kalo ga ada pakemnya takut blong reme ya. Emberan. Anak jaman sekarang kan suka blong. Emberan. Suka blong akhirnya. Suka blong. Makanya Agi kan suka tek-kotek kalo diundang. Yang lawakan-lawakan yang pake jatuh-jatuh. Takutnya saraf eka atau otot eka ya kan. Emberan. Bukannya. Udah urin tubang. Udah bukan tuir lagi ya. Emberan. Tua bangka ya. Tek-kotek. Iya, iya, iya. Terus berarti. Gai sibuk apa dan merencanakan apa untuk bisa tetep kemakan sama anak jaman sekarang. Gai kan tadi cerita main tiktok. Jadi sebenernya semuanya berjalan tanpa sengaja. Oke. Tanpa direncanakan. Main tiktok karena pada, apalagi pada saat mulai pandemi ya. Pas mulai pandemi itu kan semua break. Break, yes. Break. Asli. Bubar ya semuanya. Jadi aku tuh dari yang bebenah kamar, bebenah rumah, bebenah. Lama-lama kan udin semua nih. Apos lagi ya. Genteng bocor juga udah bener ya. Iya kan. Eka manjat-manjat kan dia. Ngapain lagi nih. Ngapain lagi. Olahraga selalu. Selalu. Jalan pagi atau jalan sore. Ngapain yang agak-agak gerak gitu kan ya. Tapi kan ga boleh ada kerumunan. Oke. Gimana coba. Tiktok jawabannya. Iya gimanda sih, set. Akika kan mawarnya pizza daging. Kena pose di kasman. Pizza kejutan. Sutra lamretak awi larang. Maskapai penerbangan tinta inget. Akika sukrianya apose. Tumpul apose sih. Ada Ekel liat lucu ya. Ada kacamata yang jatuh. Itu lama ya ininya ya. Latihan dulu kan. Oh latihan dulu. Kan kadang ya udah DS gitu aja gitu. Iya iya iya. Kalau mau kontak banget cari aja dancers gitu. Ya ga sih. Iya 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 kan. Kan yang penting mendekati lah gitu kan. Iya di itu. Ya Udin jadi main tiktok. Jadi main tiktok. Dan bahasa gaul pun di tiktok. Yes, yes, yes. Mana tau juga. Terus lupanya banyak yang seneng. Ada kangen sama Ye ya. Embera. Dia ratunya keluar gitu ya. Senen dia masih dikangen nih. Engga tapi sekarang gila ya. Hampir semua bahasa tuh menurut gue ya. Ya relate ke tante gitu loh. Setiap gue syuting film bahasanya begini. Gue jadi ingetnya. Ini awalnya tante Debbie ya. Kita ga bisa melupakan Ye. Karena kalo ga ada Ye ga ada tuh semuanya. Dan merebak loh semua Indonesia. Bukan main Jakarta ya. Dulu kan bahasanya cuma gaul di Jakarta. Sekarang menurut aku udah kemana-mana loh. Thanks to you. Eh thank you. Thanks to you. Terus tadi kita lagi main film juga. Iya. Tapi lagi manda. Manda ya. Jadi awal tahun aku sempet syuting. Mulai lebar. Cucunya menang banyak. Oke. Jadi mamanya. Menang banyak kalo di bahasa gaulnya apa? Menanggung band sempet. Aduh. Udah susah ya? Iya. Laper banget? Lepra. Lepra banget. Lepra banget. Kalo lapar banget lapangan bola juga bisa. Oh lapangan bola. Aduh jalanan macet nih. Aduh jalinan macet camuhtar nih. Aduh. Macan tutup. Oh macan tutup. Keluar sih macan ya. Gak biar. Gak bisa gerak. Gak diam. Kalo masih jalan? Masih jalan. Maci camuhtar. Oke 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 ya. Maci camuhtar tuh nama orang loh. Endai. Iya iya iya. Nama penyanyi. Endang juga. Iya. Iya iya. Kalo sekarang kalo yang angkatan EK ini tahunnya Endes ya gitu ya. Endes, Endol... Endolita, ternyata masih banyak ya? Kalo aku dulu awal keluarnya tuh Endang Estorina. Uh, panjang ya? Iya, itu nama penyanyi juga. Endang Estorina, gitu. Terus makin kesini kesininya udah makin loncar kan mulutnya. Endang guri-guri dangdang tuh takar baling-baling. Waduh, matuh. Padahal artinya enak. Rempong ya. Gila, tapi gila ya bahasa itu tuh menurut gue legend loh. Dan menurut aku, ya Ye plopornya gitu loh. Tapi Ye nyangka ga sih tiba-tiba sekarang semua orang ngomong kayak gitu? Nggak nyangka. Yang tadi Ye bilang ya, cuma nulis, iseng, dar gitu ya. Iya, pokoknya sederhana banget cita-citanya. Cuma yang penting ada bukunya. Yang penting ada kamusnya. Jadi kalo orang pengen tau, oh rupanya pada tahun segitu... Ini orang heboh nih, anak-anak heboh. Hebo gila kalau sekarang. Mereka tau nyampe sekarang. Nyampe banget. Malah ambil duh kalau sekarang kata gue. Hampir semua orang ngomong kayak gituan ya. Iya. Tapi ada rencana ga mau bikin kamus lagi? Adinda, karena kuasa kata itu terus berkembang. Aduh, terus ya? Terus berkembang. Ini Ye kayak profesor, dia lagi lama ya. Panggilnya Prof ya kan? Prof Baby. Oh Ye masih mau bikin buku? Masih. Berarti masih kurang kemarin, kuasa katanya masih bisa berlanjut. Masih berlanjut terus. Contohnya apa deh? Tiga kuasa kata Ye yang temuin sekarang apa aja? Yang sekarang misalnya kompleks kompresor. Kompleks jadi kompresor. Este Manis. Apa sih? Eskalator teknologi Manila. Oh ya. Es gila ya. Gila Ye kreatif deh Prof. Satu lagi tadi apa kan? Ada tiga. Este Manis Udin. Udin. Apa sih lagi ya Tunggang? Teriak. Teriaki. Oh teriak. Eh jangan teriaki-teriaki. Teriak. Jangan teriaki-teriaki deh. Oh Brisbane. Brisbane ya ya. Sama tadi Tunggu tuh Tunggang ya. Tunggang. Tunggang ya ya. Gila ya masih banyak ya. Dan ngulik terus tuh ya. Emberan. Kalau sekarang enak nyatotnya udah langsung di memo ya. Iya enak ya. Iya kalau dulu kan notice ya gue tolong. Emberan. Iya iya iya. Kalau kantong bukunya kecil. Iya ambol per. Ini pose oh indah. Oh berarti masih banyak kata-kata yang Tante masih mau selidikin nih ya. Emberan. Masih bisa keininin ga ya. Dan ternyata masih banyak ya. Masih banyak. Makanya kalau ga dibakukan, coba kalau tadi kita ngomong doang. Iya besok-besok juga udah lupis. Iya lupis. Oke iya iya iya. Udah lupa kan. Iya iya iya. Tapi kalau ada bukunya kan apa sih ya itu yang diomongin. Oh indah. Oh bisa iya. Tapi Mas Aiden suka nelfon Tante ga? Oh tinta. Tinta kan? Sekarang udah tinta. Udah banyak yang tau kan ya. Emberan. Oke berarti next project Tante ada film, ada kamus yang akan beredar dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Emberan. Apalagi Tante? Youtube. Oh Youtube. Oh iya masih mau milenial ya. Iya kan. Abis ini kita ngobras ya. Abis ini kita ngobras ya. Tante makasih banyak waktunya. Masa-masa. Thank you Tante. Masa. Dadah guys. Dadah. 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 先ok. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton!